assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di garasi dueja pada kesempatan kali ini kita akan kuras ya air radiatornya kita akan kuras dan ini kita lepas dulu sebetulnya ini enggak perlu lem ya karena di sini masih lentur ya di sini masih lentur dan ini di sini masih masih ada bibirnya masih ada tonjolannya jadi enggak perlu dilem ya nanti kita tidak akan lem lagi karena di sini ini masih lentur dan di sini masih ada tonjolannya ya seperti ini jadi nanti kita enggak akan lem lagi ini dibawah sini ada tutup ya ini kita lepas dulu ini kita lepas agar nanti airnya bisa keluar dari sini ya jadi airnya kita buang semuanya dan nanti kita akan ganti jadi disini plastik ya jadi jangan terlalu keras nanti agar tidak patah ya dan itu keluar airnya terus untuk selang yang bagian sini yang dari ia CV dari ia CV dari throttle body kita lepas ini ya jadi ini kita lepas terus yang ke manipul juga kita lepas dan nanti kita akan cek sekalian bagaimana jalurnya yang dari manipul menuju ke FETV lalu dia lanjut ke IACV ya dan kembali di kembalikan ke ruang ruang termostat yang dari manipul juga akan ke throttle body dan dikembalikan ke ruang termostat dan sekarang kita lepas ini kita lepas bagian ini dan di yang ke jalur manipulnya juga ada nanti kita akan cek juga apakah ada selang yang buntu di bagian sini karena karena disini masih ada termostatnya jadi kalau disini ada termostat usahakan semua selang ini harus lancarnya karena jika dia tidak lancar maka akan terjadi overheat jadi sesimpel itu kadang-kadang hanya selang yang bermasalah buntu termostat kita lepas dan masih overheat dan setelah itu kipasnya on terus ya jadi harus di analisa benar-benar jangan langsung berasumsi bahwa pakingnya yang bocor ya pakingnya yang bocor cek yang bocor cek yang bocor itu belum tentu ya kita harus pastikan dulu untuk selang-selangnya dan sekarang kita akan lepas selangnya dulu dan nanti kita akan periksa lagi disini saya persiapkan bahan kain seperti ini ya yang biasanya untuk tas ya jadi kita sebagai filter ya karena disini saya belum yakin bahwa airnya ini bersih ya jadi kadang-kadang dia masih ada pasirnya jadi saya nggak ingin kalau ada pasir yang masuk di sana ya sekarang kita akan pasang dulu ini agar nanti pasirnya tidak ikut masuk ke dalam ruang mesin jadi agak susah ya kita pinjam yang ini dulu aja biar nanti lebih mudah jadi untuk melepas selangnya jangan langsung ditarik ya jadi kita harus jepit seperti ini dan kita putar agar kerak-kerak dan lemnya bisa lepas dulu baru bisa kita lepas ya seperti ini dia bisa muter bebas lalu kita bisa tarik ya sambil diputer-puter kita tariknya nah seperti itu terus ini kita gunakan filternya mari kita masukkan di sebelah sini kita pastikan kita pastikan selangnya agar tidak nekuk ya jadi disini agak sedikit nekuk ya biar nanti lancar Kita tadi pasangnya di termostat ya Jadi nanti untuk sirkulasinya adalah dia ke pipa sana Jadi disana ada pipa konektor Terus nanti akan menuju ke ruang bakar dan nanti akan dibuang lewat sini ya Yang sebelah termostat nanti akan kita buntu dulu Ini kita persiapkan agar nanti jatuhnya tidak membuat konslet lainnya ya Airnya sudah kita nyalakan Dan disini sudah keluar air ya Terus sini Ini coba kita buntu dulu Agar nanti keluar di bagian depan Nah disini sudah keluar ya Kita biarkan dulu sampai dia bening ya Jadi airnya harus benar-benar bening Agar nanti tidak percuma Dan disini kita buka lagi ya Kita buka lagi disini keluar disini keluar dan disana juga keluar Agar nanti bisa lebih lagi Kita akan coba masukkan di sebelah manifold sana ya Agar nanti bisa keluar dari sini Jika keluar dari sini maka selang yang ke FITV Selang yang ke FITV dan ke IACP dia berarti aman Terus jika ini lewat sini Ya jika dia mau keluar lewat sini Keluar dari sini Berarti jalur yang ke throttle body Dari manifold ke throttle body terus lewat ke sini itu masih aman ya Jadi kita akan pastikan lagi Sambil kita nunggu ini Biar semua terkuras habis dulu ya Nah ini sudah terlihat bening banget ya Ketika kita ingin ganti air radiatornya ya Jadi tidak perlu menyalakan mesinnya Walaupun harus menyalakan mesinnya pun tidak apa-apa Karena disini ada termostatnya Dan nanti akan keluar berhenti Keluar berhenti keluar berhenti Seperti itu terus ya Jadi kalau ada termostatnya Dan ketika ini sudah merasa bening Ya kita bisa masukkan lagi ke sini Agar nanti dia bisa lewat ke bawahnya Dan disini pun juga keluar ya Disini keluar Ini agak sedikit keruh ya Kita tunggu aja Karena disini Lumayan keruh Sekarang kita pindah ya Kita pindah ke satunya lagi Yang dimanipol Kita pindah ke manifold Dan kita tes sekalian untuk Untuk selangnya IACP sama FVTP Nah seperti ini ya Jadi selangnya kita masukkan di bagian manifold sini ya Dia akan tetap keluar dari sini Terus untuk cara mengetesnya adalah seperti ini ya Jadi disini kita buntu dulu ya Disini kita buntu dulu Agar nanti bisa keluar di selangnya IACP Nah seperti ini ya Jadi disini sudah keluar Terus di bagian sana juga kita buntu Agar nanti kita tahu Seberapa besar dia mengalirnya Seperti ini Ya Ini sudah bagus ya Jadi nanti tidak perlu khawatir lagi untuk Jalan Tidak perlu khawatir lagi kalau overheatnya Jadi dibuntu seperti ini Dan ini lancar ya Terus ini kita masukkan Kalau ini masih bagus ya Terus kita periksa lagi di bagian sini Ya Disini apakah dia mengalir dengan baik Ya Disini lancar juga ya Jadi tidak perlu khawatir lagi Karena untuk air radiator ya Jadi untuk sistem pendinginan Ya Sistem pendinginannya adalah seperti ini Jadi air radiator akan berhenti disini Ya air radiator akan berhenti disini Saat kita mengisi air radiator Maka dia akan kesini Dan kesini Ya ada dua jalur ya Jadi lewatnya disini Pengisian pertama Pengisian pertama kita lewatnya Dari sini dan juga disini Karena disini masih ada termostat ya Jadi posisi dingin Termostat ini dia Dia tidak akan membuka ya Jadi disini seperti ada pembatas ya Ada sekatnya Terus dia akan bergantian ya Jadi air yang disini akan dipanaskan dulu ya Setelah dia terbaca panas Di bagian termostatnya Dan termostat dia akan membuka ya Akan membuka dan mengganti airnya Jadi yang panas akan dibawa ke radiator Terus yang dari radiator akan dipindah kesini Jadi muter seperti itu Jadi dipanaskan dulu Setelah panas Akan diganti dengan air yang dingin lagi Dan yang panas akan dibuang ke radiator Dan dinginkan lagi ya Terus jangan sampai lupa Disini ada jalur ke manipul ya Yang manipul kesini Karena disini Yang jalur dari selang kecil-kecil ini Dia akan mengisi kembali di termostatnya Jadi termostat itu dia tidak pernah mengalami Yang namanya kosong air ya Karena disini dikembalikan ya Dari sini Dari sini keluar Terus dimasukkan ke ruang termostat Terus yang dari Yang dari Trotel body Di atasnya termostatnya Jadi termostat itu harus kena air terus Agar sirkulasinya dia bisa lancar ya Jadi di bawah sana Ada pipa konektor Terus dia nanti akan ke Pinggirnya piston ya Jadi di ruang bakar Di pinggirnya untuk Mendinginkan pistonnya Agar tidak terjadi overheatnya Saya rasa sudah ya Saya rasa sudah Dan kita nanti akan pasang lagi Dan disini akan kita lepas lagi Kita lepas lagi Ya sudah jernih ya Sudah jernih disini Kita akan pasang lagi Seperti yang bilang Seperti yang saya bilang tadi Disini sudah Masih ada tonjolannya ya Jadi tidak perlu Tidak perlu kita lem lagi Ini harus kita kencangin aja Ya Jadi cukup-cukup dikencangin aja Dia sudah Sudah tidak mungkin lepas ya Sudah tidak mungkin bocor Karena disini Selang radiatornya masih lentur ya Terhitung lentur Terus ini kita kencangin lagi Untuk kencangin ini Jangan pakai obeng ya Jadi kalau Misalnya hanya pakai obeng Dia tidak mungkin bisa kencang Jadi disini ada Baut delapan ya Kita pakai baut delapan Seperti ini Ya usahakan dia Tidak muter-muter lagi ya Jadi kita akan kencangin lagi Nah seperti ini Nah sampai disini Saya rasa sudah cukup Terus ini kita lepas Kita lepas selangnya Terus kita kembalikan Sesuai asalnya ya Kita kembalikan lagi Disini selangnya masih Masih impu ya Masih lentur Jadi tidak Tidak perlu untuk Dilem lagi Ya Yang penting Soknya masih utuh Soknya masih utuh Dan disini Dan disini Masih lentur ya Jadi tidak perlu Untuk pengeleman lagi Terus untuk penutupnya Kita pasang lagi ya Untuk penutupnya Kita pasang lagi Kita disini Gunakan air mineral ya Saya gunakan air mineral Agar nanti Tidak menambah kerak Di ruang bakar ya Jadi kadang-kadang Kalau kita menggunakan Air yang sumur Air sumur Dia akan Timbul seperti Batu putih ya Batu kapur ya Jadi seperti kapur itu Dan dia mengendap Di dalam Semakin banyak Semakin banyak Akan membuat Buntu selangnya ya Jadi disini Sering-sering Saya buang Airnya Padahal ini juga Menggunakan Air mineral ya Jadi tidak mudah Untuk Jadi kapur Ketika dia mendidih Disini Harus ada perawatan Dua kali Satu kali dalam Dua bulan Atau satu kali Dalam tiga bulan Sekali Harus kita Ganti airnya Syukur-syukur Satu bulan sekali Itu lebih bagus Jadi lebih bagus lagi Kalau dia pakai gulam Kalau memang Kita sudah bisa pastikan Di dalam ruang bakar Dia tidak ada Kropos ya Jadi Untuk penggantian Kulannya Kita harus Lepas dulu Silindernya Kita periksa Apakah dia Ada Kropos Di bagian Dalamnya Jadi Untuk penggantian Kulannya Kita harus Periksa dulu Karena Kulannya itu Anti-ras Jadi Krak-krak Dia akan Hancur Kadang-kadang Krak itu Tidak selamanya Jelek Krak itu Kadang-kadang Baik Semisal Ada yang Kropos Krak itu Bisa sebagai Penutup Jadi Tidak bisa Sembarangan Dari air Radiator Biasa Air biasa Diganti dengan Kulen Itu tidak bisa Sembarangannya Jadi Kalau sudah Terbiasa dengan air Sudah pakai air Saja Yang penting Kita ada Perawatan Jadi Untuk penggantian Kulen itu Kita harus Bungkar semuanya Dari silindernya Kita harus Bungkar Dan kita Periksa Apakah Ada lubang Yang Kropos Jadi Agar nanti Tidak Tidak Masuk Ke ruang Terus Kalau memang Sudah Dipastikan Semua Bersih Tidak Ada Kropos Berarti Kita bisa Ganti Dengan Kulen Seperti Itu Jadi Tinggal Periksa Di bagian Sana Di bagian Manipol Saya rasa Aman Di sini Aman Di sana Juga Aman Kita Bisa Ganti Dengan Kulen Kita Bisa Ganti Kulen Kalau Sudah Nyaman Dengan Air Perawatan Tergantung Pemakaian Juga Jadi Kalau Sesering Mungkin Kita Pakai Bisa Jadi Sampai 34 Bulan Baru Kita Ganti Gak Apa-apa Kalau Jarang Yang Dipakai Itu Yang Berbahaya Nah Sampai Disini Jangan Sampai Lupa Disini Ada Termostat Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Disini Ada Termostat Dia Akan Berhenti Disini Air Radiator Akan Berhenti Disini Dan Disini Akan Diisi Dari Sana Dari Sini Terus Dan Kita Pastikan Ini Semua Terisi Penuh Dengan Air Jadi Kita Kebosing Disini Ini Adalah Baut Bleeding Jadi Disini Harus Keluar Disitu Disitu Dia Harus Keluar Air Dan Disini Masih Ada Banyak Angin Seperti Ini Terus Disini Kita Tancap Dengan Botol Yang Disi Dengan Air Seperti Ini Sambil Kita Tekan Botol Dan Keluar Air Seperti Ini Sudah Lancar Kita Bisa Kencengin Kalau Sudah Kenceng Kita Kencengin Lagi Dengan Kunci Kuncinya 12 Baut Bleeding Ini Kuncinya 12 Sudah Kenceng Radiator Kita Penuhi Dan Kita Tutup Lagi Tutup Lagi Dan Disini Kotor Banget Sudah Terlihat Kotor Banget Dan Nanti Kita Akan Bersihkan Ini Dengan Cairan Porcelain Sama Dengan Batu Batu Atau Pasir Jadi Dimasukkan Kesini Dan Nanti Kita Akan Kocok Dan Agar Nanti Bisa Bersih Dalam Terus Untuk Pengisian Yang Kadang Disini Banyak Yang Belum Tahu Untuk Pengisian Itu Hanya Setengah Kurang Disini Jangan Sampai Mengisi Penuh Sampai Sini Kalau Mengisi Sampai Penuh Sini Nanti Dia Akan Keluar Dari Sini Dan Pengertian Kita Radiator Bocor Jadi Untuk Pengisian Sampai Sini Saja Minimal Disini Jadi Lower Upper Nya Ada Disini Syukur Syukur Kalau Bisa Segini Sudah Cukup Jangan Sampai Penuh Lagi Saya rasa Sudah Cukup Hanya Seperti Itu Kalau Memang Sudah Yakin Di Selang Selang Kecil Masih Lancar Kita Tinggal Lepas Sini Sini Kalau Memang Nggak Ada Termostat Bisa Kita Nyalakan Mesin Sambil Kita Kocor Dari Sini Jadi Ada Termostat Nya Pun Juga Ada Masalah Kita Kocor Dari Sini Dan Kita Tunggu Agar Nanti Ada Pergantian Pergantian Tapi Mungkin Lama Soalnya Yang Disini Dingin Yang Disana Panas Disana Panas Disini Dingin Dan Setelah Radiator Kita Sudah Selesai Kita Akan Bongkar Untuk Delco Dan Kita Akan Ganti Sudah Waktunya Kita Akan Ganti Sil Sil Yang Di Dalam Dan Kita Tata Kembali Untuk TDC Crank Sensor Sama CIL Jadi Silinder Position Sensor TDC Top Dead Center Dan Juga Dengan Sensor CKP Crank Gas Position Sensor Jadi Nanti Kita Akan Bersihkan Itu Kita Akan Bersihkan Lagi Terus Kita Ganti Seal Semuanya Dan Disini Sudah Saya Geser Sekitar 2 Derajat Lagi Jadi Dari Yang Kemarin 15 Derajat Kita Ambil 13 Derajat Jadi Agak Agar Tidak Ketinggalan Infonya Setelah Ini Kita Ganti Seal Dan Kita Tata Kembali Untuk Telepon Jangan Lupa Klik Like Comment Subscribe Dan Lain Sebagainya Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Yang Yang Satu Ini Paling Ditunggu Ini Ganti Seal Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima